Intro Dua hari sudah Shirin Sungkar menjalani perawatan di rumah sakit medis Raja Jakarta Selatan akibat kecerakaan mobil yang dialaminya pada hari Jumat dini hari lalu. Melihat kondisinya yang cukup mengkhawatirkan, karena Shirin sempat mengalami pingsan setelah kejadian kemarin malam, bahkan siang harinya Shirin harus menjalani serentetan pemeriksaan, juga CT scan. Lantas bagaimana kondisi Shirin saat ini? Shirin alhamdulillah sudah bisa tertawa, sudah bisa mandi, alhamdulillah tidak ada trauma di badannya, hanya rasa sakit di bagian kanan ini mungkin karena safety belt, mungkin karena kejepit itu. Sekarang sedang di CT scan, kalau tidak ada apa-apa ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa pulang hari ini. Kondisi Shirin yang sudah membaik patut disyukuri, namun masih ada sejuta teka-teki tentang penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Rumor yang meredar bahwa saat terjadinya kecelakaan, Shirin sedang online dengan Wisnu. Atas berita ini Wisnu pun coba meluruskan. Menurut konon katanya, jadi sini mau pindah lokasi. Jadi dia ingin jalan sendiri cari makanan gitu ya. Lalu di tengah jalan, di depan itu ada mikrolet. Yang berhenti mendadak. Berhenti mendadak di tengah jalan gitu ya. Mungkin karena jarak amannya itu terlalu mepet ya, jadi dia sudah tidak lagi sempat ngerem, akhirnya nabrak. Ya langsung ke tempat kejadian. Tempat kejadian langsung ke sana, naik motor. Ya abang enggak, gue naik mobil. Gue naik mobil, cuman waktu dengar di Shirin nabrak kan gue cari daerahnya mana gue juga nggak tahu. Gue pilih naik motor sama teman gue berdua gitu, gue cari di mana tempatnya. Akhirnya dapat kan, sempat bingung juga cari jalannya. Nah waktu udah sampai kejadian, udah beberapa orang disitu, keluarga disitu udah ngangkat siren, ngangkat siren, ngangkat pingsan gitu. Kaget, ini siapa nih kan gitu. Udah waktu nanya, Mas ini, Mas Wisnu ya? Iya saya Wisnu gitu. Ini siren sungkar mas gitu. Siren sungkar nih silahkan gitu katanya. Hah, di mana gitu, di jalan raya Ciganjur kan. Cuman kan jalan raya Ciganjur cukup panjang. Nah, waktu saya datang sana, saya udah kelewatan sampai ke depok, hampir sampai ke depok. Ini kok nggak ada di mana nih, saya putar lagi. Saya putar. Saya cepat kembali, akhirnya ketemu gitu. Bukan ditelepon. Gue yang nelfon. Iya, gue nelfon. Gue nelfon. Kelemaan gitu ya? Iya, gue nelfon. Tapi yang ngangkat orang lain. Ya itu yang bikin taget sebenarnya.